Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi pada sesi kali ini Kita akan membahas terkait dengan Penduan citasi dan penulisan daftar pustaka Nah dalam penulisan karya tulis ilmiah Teknik citasi maupun pengutip ya Pengutipan sebuah tulisan Kemudian penulisan daftar pustaka Itu menjadi hal yang vital ya Karena citasi itu menunjukkan bahwa Seberapa kaya ya referensi penulis Kemudian merujuk sebuah pernyataan teori ya Atau sumber-sumber informasi yang sudah ada sebelumnya Dan dijadikan merujukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah Kemudian dalam penulisan daftar pustaka Nah itu sangat penting ya Bahwa kita mencantumkan seluruh referensi yang kita buat Di dalam sebuah karya ilmiah Kita mulai ya Nah beberapa gaya penulisan Nah itu sebenarnya banyak sekali ya Bagaimana referensi dalam Pembuatan gaya penulisan referensi ya Yang pertama itu terkait dengan citasi atau pengutipan Sebuah pernyataan Kutipan di teks Dan kemudian dicantumkan di dalam daftar pustaka Nah beberapa teknik yang sering kali Diterapkan yang pertama itu adalah Harvard Style Kemudian ada Vancouver Kemudian ada Ajare Australian Journal of Agriculture and Resource Economics Kemudian ada Chicago 16 dan 17 Kemudian ada APA 6 Yaitu American Psychology Association Dan Crop Investor Science Nah pada sesi kali ini Saya akan menjelaskan terkait dengan Gaya penulisan atau teknik Penulisan citasi dan daftar pustaka Dengan menggunakan Harvard Style Nah ada kutipan yang bagus ya Bahwa menulis daftar pustaka Merupakan suatu bentuk kejujuran penulis Dan penghargaan intelektual terhadap penulis lainnya Nah disini karena dalam penulisan karyatulismnya Kita tentu tahu ya bahwa Suatu etika ya bagi seorang penulis Nah itu kita mengutip sebagai penghargaan Kepada penulis-penulis sebelumnya Maupun peneliti sebelumnya Nah sumber referensi yang bisa digunakan Yaitu yang pertama adalah Buku teks ya Yaitu baik itu buku teks berupa cetak Maupun online ya Atau e-book yang banyak beredar di internet Kemudian ada artikel ilmiah Yaitu di dalam jurnal ilmiah Kemudian ada majalah atau koran Kemudian ada publikasi pemerintah Materi pembelajaran dari universitas Seperti modul Atau kemudian materi perkuliahan Atau publikasi lain Seperti tugas akhir ya Seperti skripsi, tesis, dan disertasi Kemudian berikutnya ada halaman web Atau halaman internet ya Yang bisa kita jadikan, rujukan, atau sumber informasi ilmiah Nah berikutnya kita langsung masuk ke teknik penulisan Citasi dan daftar pustaka Dengan menggunakan penulisan Harvard ya Jadi sebenarnya konsep awalnya adalah Di dalam teks ya Di dalam teks atau di dalam naskah Ketika kita mengutip suatu pendapat Atau pernyataan dari peneliti atau penulis lain Atau penulis sebelumnya Nah kita mencantumkan nama pengarang dan tahun ya Nah itu bisa diletakkan di akhir kalimat Atau kemudian menyatu di dalam paragraf ya Dan kemudian ada juga yang dikotip ya Nah dan bisa juga dengan format pengarang tahun Dengan nomor halaman spesifik ya Nah artinya kalau misalnya kita merujuk Dalam sebuah karya seperti ini Misalnya Austen dalam more 1993 Nah itu kita dianjurkan untuk mengutip sumber asli ya Jadi Kalau di sini kita merujuk kepada more ya Dan mengutip pernyataan Austen Nah dan dianjurkan memang kita langsung merujuk ke Austennya Nah jadi kita harus cari sumber primernya Nah kemudian penulisan daftar pustaka dengan Harvard Style Itu di bagian akhir naskah ya ditulis Kemudian hanya yang dirujuk saja Jadi kalau misalnya ada referensi-referensi Yang tidak kita jadikan rujukan Ya kita tidak usah cantumkan di daftar pustaka Kemudian penulisan daftar pustaka Nah referensi-referensi yang kita rujuk tersebut Diurutkan sesuai abjad ya Kemudian menggunakan hanging indent Nah hanging indent ini adalah Sebuah teknik penulisan ya Yang di baris pertama atau first line-nya itu Di paling kiri ya Kemudian hanging indent-nya itu di bawah Kita menggunakan satu tab ya Jadi Untuk satu referensi Nah itu dia Menggunakan teknik penulisan Satu baris pertama itu paling kiri Kemudian baris-baris dua dan ketiga itu Digeser satu tab ke kanan ya Nah formatnya secara umum Nama pengarang Kemudian tahun ditulis atau tahun terbit Kemudian judul referensi Ditulis miring ya Atau diketik miring Kemudian nama penerbit Referensi tersebut siapa dan kota Nah ini dalam buku ya Nah sebenarnya dalam sumber-sumber lain Nanti akan banyak Dan nanti akan kita bahas Ke depannya Yang pertama adalah Sumber buku ya Di dalam teks Jadi seperti ini penulisannya Jadi ada pengarang dan tahun ya Nah Kok keren 2007 misalnya Nah ini seperti ini Untuk satu pengarang Nah kemudian Ketika satu pengarang Kurang dari 30 kata yang dikutip Nah itu Dispesifikan ke Nomor halaman ya Nomor halamannya Nah penulisan daftar pustakanya Seperti ini ya Nama pengarang Last name ya Last name kemudian inisial Nama pertama Kemudian tahun Kemudian judul bukunya Diketik miring Kemudian penerbitnya Dan kota Nah berikutnya Satu pengarang Satu pengarang Lebih dari 30 kata Nah ketika tadi Hampir sama sebenarnya Ketika lebih dari 30 kata Nah itu spesifik Dicantumkan nomor Halamannya ya Kemudian Nah penulisan daftar pustakanya Sama ya Dengan yang sebelumnya Nah ini untuk buku ya Berikutnya ketika Buku tersebut Dikarang oleh Lebih dari satu ya Dua atau tiga ya Ketika dua atau tiga Maka ditulis Keduanya dan ketiganya ya Jadi dalam Kalau dalam teks Ketika ada paragraf Dan ada rujukan Yang kita rujuk Nah maka dibuat Kedua pengarangnya Artinya Di Apa Di teks itu Kita mengutip dari Palmer dan Short Pada tahun 2010 ya Kemudian Atau ketika tiga Tiga pengarang Nah itu kita tuliskan Nama akhir ya Atau last name ketiganya Dan tahun Ketika lebih dari tiga Nah itu kita menggunakan Et al ya Et al Atau dan kawan-kawan Nah penulisan daftar pustakanya Seperti ini Ketika ada dua pengarang Ya kita tuliskan ya Last name Kemudian first name Inisial Begitu juga dengan pengarang kedua Kemudian tahun Judul referensi Penerbit dan kota Nah ketika lebih dari Tiga pengarang Nah itu kita tuliskan semuanya Ya Untuk format secara umum Sama ya Pengarang Tahun Judul buku Kemudian penerbit Dan kota Berikutnya Sumber buku yang Kita ketika kita Merujuk karya tulis ilmiah Dia ada beberapa Pengarang dan Beda tahun terbit Nah seperti ini ya Penulisannya Nah itu diurutkan Satu-satu ya Kargan kemis Tahun ya Penulis dan tahun Kemudian penulis dan tahun Juga ya Nah itu ditulis Misalnya disini ada Empat referensi Yang kita Rujuk Ya Penulisannya Sama ya Dengan yang sebelumnya Nah itu dari Penulisan Referensi Atau citasi Di dalam teks Maupun penulisan Di daftar pustaka Berikutnya Sumber buku Online ya Atau e-book Nah ini Bedanya dari Buku Kerensi cetak Adalah Penulisan daftar pustakanya Kita tuliskan Kapan kita Menelusuri Atau Mengakses Buku tersebut ya Tanggal bulan tahunnya Kemudian Disertakan Link ya Atau URL Dari Alamat Internet Buku tersebut Kemudian Berikutnya adalah Bagian sebuah buku Atau chapter Atau Bab ya Nah format dalam teks Sebenarnya sama saja Pengarang dan tahun Tapi di daftar pustaka Nah itu kita Buat Judul bagiannya Judul bagian Atau judul bab Atau judul chapter Dalam pengarang Utamanya siapa Kemudian Judul referensi Penerbit dan kota Jadi Secara umum Perbedaannya disini ya Kemudian Nah Sumber buku Ketika buku tersebut Diedit ya Oleh editor Nah ini disini Dituliskan nama editornya Ya Bukan nama pengarang Ketika ada editor Nah disini diberikan Penanda ya Ed titik ya Di dalam kurung Setelah Nama Kemudian Selebihnya sama ya Ada tahun Ada Judul referensi Yang ditulis miring Kemudian penerbit Dan kota Nah jika lebih dari Satu editor Nah itu kita beri Penanda EDS titik ya Editors Nah berikutnya Sumber buku yang lain Ada misalnya Buku berupa Kompilasi Atau buku Edisi revisi Atau buku yang Berupa Hasil terjemahan Dari buku Bahasa asing Misalnya Nah ini Di penulisan Di dalam teks Sebenarnya sama saja Pengarang dan tahun Namun di daftar pustaka Yang membedakan adalah Kita tuliskan Setelah judul Ada Kalau misalnya Dia trans ya Kalau dia translation Atau Com Kalau dia compilation ya Jadi tinggal mengganti Bagian ini saja Setelah Bagian Kita menulis judul Nah selebihnya sama Kemudian ketika Buku tersebut Tidak diketahui Pengarangnya Atau tidak diketahui Tahunnya Nah jadi seperti ini ya Jadi kalau tidak Tidak ada pengarang Langsung ke judulnya saja Tahun Penerbit Dan Kota Jadi Berbeda ya Dengan yang sebelumnya Ketika ada pengarangnya Tahun Diletakkan Setelah pengarang Ketika misalnya Pengarang tidak ada Maka judulnya yang Didahulukan Kemudian Ketika tahunnya Tidak ada ya Diberi ND ya Untuk formatnya Hampir sama Nah perbedaannya Hanya di sini ND ya Atau Not defined Atau Not dead Artinya kita tidak tahu Kapan buku itu Diterbitkan Nah itu dari buku ya Berikutnya Sumber artikel jurnal Nah ini Biasa kita peroleh Dari Jurnal-jurnal ilmiah Nah itu dalam teks Sebenarnya sama ya Pengarang Komatahun Ketika ditaruh Di akhir Kemudian Kalau jika termasuk Di dalam paragraf Nah itu Nama pengarang Dan tahunnya Di dalam kurung Kemudian Ditulis Ketika Lebih dari tiga pengarang Dibuat Et al Dan tahun Formatnya sama Yang berbeda Di daftar pustaka Dengan buku adalah Di sini ya Pengarang Tahun Kemudian judul Artikel jurnal Kemudian Nama jurnalnya Di ketik miring Kemudian Volumenya 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 Berapa Kemudian nomor Nomor Keluarannya ya Ada issue number Atau Seri jurnalnya Atau nomor Halaman berikutnya Nah seperti ini formatnya Contohnya seperti ini ya Nah Kramer E Dan blok T Nah ini pengarang Kemudian ini tahun Ini judul artikel Di dalam jurnal Kemudian ini nama jurnalnya Dan ini volume Dan nomor Halaman Nah ketika Format nama pengarang Satu dua Tiga atau lebih ya Nah itu sebenarnya Sama saja dengan buku ya Jadi yang membedakan Hanya di bagian sini saja Tetap Formatnya itu adalah Last name Kemudian inisial Dari nama pertama Berikutnya Ketika jurnal tersebut Dicetak Tanpa volume Nah itu yang membedakan ya Di sini Ada nama pengarang Kemudian tahun Judul artikel jurnal Nama jurnalnya Siap apa Kemudian tanggal Dan bulan Ya Nah ini tanggal Dan bulan Jurnalnya Kemudian nomor Dan nomor Nomor ini ya Nomor Halaman ya Number page Nah seperti ini Ya kemudian dari Artikel jurnal online ya Nah itu perbedaannya Hanya menambahkan Kapan kita mengakses Jurnal online tersebut Kemudian sertakan link Atau url nya Nah Begitu juga dengan Artikel jurnal dari database Nah Seperti EBSCO ProQuest Science Direct Dan yang lain Nah itu bisa kita Buat juga Hampir sama dengan Yang sebelumnya Yang membedakan adalah Di sini ya Dilihat tanggal Bulan tahun Artinya kapan kita Mengakses jurnal Dari database tersebut Kemudian nama Database nya kita Cantumkan juga Berikutnya adalah Sumber dari Surat kabar Atau koran Nah di dalam Teks karya ilmiah kita Ketika kita merujuk Dari Pernyataan di koran Atau teori Di surat kabar Misalnya Nah itu sama saja ya Format dalam teks Sama dengan yang sebelumnya Baik itu buku Maupun jurnal Nah yang berbeda Adalah di daftar Pustaka Nah di sini ada Nama pengarang Tahun Judul artikel korannya Apa Kemudian nama koran Kemudian tanggal Terbitnya Tanggal berapa Kemudian nomor Halaman di koran tersebut Nah di sini Dapat kita lihat ya Pengarangnya Waterford Kemudian tahun 2007 Bill of Rights Gets it wrong Nah ini adalah Judul artikel di koran Kemudian nama korannya Ini adalah Canberra Times Nah 30 Mei ini tanggal terbit ya Kemudian ini nomor halaman di koran Nah format nama pengarang Ketika 2 atau lebih 2 atau lebih ya Baik 3, 4 Nah itu sama saja dengan yang sebelumnya Nah selain itu berikutnya ada koran atau surat kabar online ya Nah hampir sama dengan versi cetaknya Yang menjadi tambahannya adalah Nah itu kita mengcantumkan Kapan kita mengakses berita di koran tersebut Kemudian sertakan linknya Nah ini seperti ini contohnya Nah untuk format penulisan nama pengarang dan di dalam teks itu sama saja dengan yang sebelumnya Nah berikutnya adalah sumber publikasi pemerintah Nah kita tahu pemerintah banyak mengeluarkan publikasi-publikasi seperti profil Atau kemudian laporan kinerja ya Atau kemudian seperti peraturan atau undang-undang misalnya Nah atau publikasi pemerintah dengan nomor laporan Nah ini di dalam teks sama saja ya Jadi pengarang ini dicantumkan nama lembaganya yang mengeluarkan informasi itu apa Atau yang mengeluarkan data ya Misalnya disini Kementerian Kepasatan Koma tahun 2011 misalnya ya Nah kemudian ada undang-undang Nah seperti ini Perbedaannya di daftar pustaka adalah Nama pengarang diganti dengan nama lembaga ya Nama lembaga tahun kemudian judul publikasi diketik miring Kemudian nama lembaga atau penerbitnya Nah itu biasanya sama saja ya Lembaga yang menulis dan yang menerbitkan kemudian kotanya Kemudian nama UU atau peraturan ya undang-undang Nah itu kalau online itu dilihat pada Kapan kita mengakses undang-undang atau peraturan tersebut Di website pemerintah misalnya Nah website-nya ini kita cantumkan juga Nah kalau yang di berikut ini adalah contoh Ketika misalnya referensinya publikasi pemerintah Dengan nomor laporan atau nomor katalog Nah ketika ada informasi nomor laporan atau nomor katalog Tinggal kita tulis saja di setelah judul publikasinya Nah seperti ini contohnya ya Badan Pusat Statistik 2020 Indonesia dalam angka Kemudian BPS ya atau Badan Pusat Statistik Sebagai nama lembaga sekaligus penerbit dan kota Nah berikutnya sumber publikasi dari universitas Nah kita tahu dalam dari universitas itu mengeluarkan banyak publikasi Misalnya materi kuliah ya bisa kita jadikan referensi Kemudian modul format dalam teks itu sama dengan yang sebelumnya Kemudian ada tesis dan disertasi cetak maupun online Nah jadi untuk penulisan daftar pustaka jadi sama ya Jadi seperti ini nama pengarang, tahun, ya kalau dia mata kuliah Dibuat kode dan mata kuliahnya apa Kemudian judul publikasinya apa Kemudian berikutnya jenis filenya apa Apakah powerpoint presentasi atau pdf misalnya Kemudian minggu perkuliahan kapan Kemudian diakses dilihat pada tanggal ya Kalau misalnya kita mengakses materi kuliah secara online dari e-learning misalnya Nah itu linknya kita cantumkan Kemudian disertasi tesis dan disertasi cetak ya Nah seperti ini format penulisan daftar pustakanya Nama pengarang, tahun, judul publikasi dan ditulis ya Apakah itu tesis atau disertasi kemudian nama universitasnya Nah ketika disertasi atau tesis tersebut kita akses secara online Kita tinggal tambahkan kapan kita mengakses ya Tanggal bulan dan tahun Kemudian nama databasenya Kalau databasenya itu berasal dari database universitas tersebut Misalnya repository ya Nah atau jurnal online universitas Linknya Nah seperti ini ya Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang cetak dengan non cetak atau online Nah perbedaannya kita tinggal menambahkan kapan mengakses dan link ya Atau nama databasenya Nah berikutnya sumber publikasi lain Nah itu ada conference proceeding ya Nah biasanya dalam seminar-seminar ilmiah Atau konferensi baik nasional maupun internasional Nah itu dia mengeluarkan conference proceeding ya Jadi karya-karya ilmiah yang dipresentasikan di conference tersebut Dikompilasi kemudian dijadikan namanya proceeding ya Nah sebagai bukti atau hasil dari conference Nah penulisannya hampir sama dengan yang di apa Sama saja ya format di dalam teks Namun yang membedakan di daftar pustaka Nah itu kita membuat seperti ini formatnya Nama pengarang Tahunnya kapan ya tahun conference ya maksudnya Kemudian judul publikasinya apa Kemudian dalam ya Nah ini dalam seminar apa ya Nama conference-nya apa kita buat Kemudian kalau ada editor kita buat nama editor Kemudian nama proceedingnya Kemudian nama penerbit Kemudian kota dan nomor halaman Nah perbedaannya ketika conference proceeding itu Tidak dalam bentuk cetak ataupun online Nah itu kita tinggal tambahkan Kapan kita mengaksesnya Kemudian tambahkan link dan url Nah berikutnya terakhir adalah Blog post ya artinya Di internet banyak beredar blog-blog ya Atau penulis-penulis yang menyampaikan tulisannya melalui WordPress atau blogspot ya Nah itu kita juga bisa mengambil referensi dari situ Sejauh referensi yang kita gunakan itu Kredibel atau dapat dipercaya ya Nah seperti ini penulisannya ya Nama pengarang, tahun, judul publikasi, nama blog Dan dibuat web blog post Kemudian tanggal posting ya Kemudian kapan kita melihat Nah perbedaannya ini adalah tanggal postingan blognya Kemudian ini yang dibawahnya adalah Kapan kita melihat blog tersebut atau mengakses blognya Nah ini adalah link dan url Nah jadi seperti itu ya Penulisan daftar pustaka Dari berbagai macam sumber Yang pertama adalah buku Kemudian ada artikel jurnal Kemudian ada sumber publikasi pemerintah Publikasi universitas Dan sumber publikasi lain ya Seperti conference proceeding Atau postingan dari blog ya Yang kita peroleh dari internet Nah sekiranya untuk sesi ini demikian Semoga dapat memahami Bagaimana penulisan citasi di dalam teks Maupun penulisan daftar pustaka Di daftar pustaka ya Di akhir naskah Nah itu sangat penting dalam penulisan ilmiah Sampai jumpa di sesi berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton